Intro Di rumah sederhana yang berada di kampung Sukarame, desa Parakansala, kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi merupakan kantor sehari-hari bagi si kembar yakni Ardi Rudini 21 tahun dan Aldi Rusdi 21 tahun. Si kembar asal kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi ini mampu menghasilkan uang puluhan juta rupiah setiap bulannya hanya dari membuat game di aplikasi Android. Ruang kamar milik mereka berdua yang berukuran 2x2 meter disulap menjadi sebuah ruangan kerja yang diisi banyak komputer. Bisnis jual game menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi si kembar ini. Pilihan berbisnis membuat game itu mulai digeluti Ardi dan Aldi yang kini berusia 21 tahun sejak duduk di bangku kelas 2 di SMA Negeri 1 Parakansala. Mulanya, Ardi dan Aldi dipilih oleh sekolah untuk mengikuti lomba IT salah satu kategori lombanya yaitu membuat game development yang diikuti siswa dan siswi SMA tingkat SMK Jawa Barat. Saat itu, keduanya membuat game gamelanku yaitu aplikasi game gamelan virtual dan berhasil meraih perhatian juri sehingga game pertama yang dibuat oleh Ardi dan Aldi itu berhasil meraih juara pertama sejawa Barat. Berawal dari lomba itu, keduanya pun memutuskan untuk lebih tertarik lagi belajar membuat game. Ardi dan Aldi pun mengaku mereka belajar membuat game secara otodidak dengan hanya mengandalkan YouTube karena tidak memiliki mentor. Tidak hanya itu, di lingkungan keluarganya pun tidak ada yang mahir teknologi. Ibunya sendiri berprofesi sebagai tukang jahit rumahan dan kakak perempuannya lulusan sarjana ekonomi. Berdoa dulu kan posisinya kita belum punya device yang mumpuni nih, karena punya satu laptop doang kan. Jadi pas pertama kita ada lomba, kerjanya tuh Aldi sebagai programmer dan saya sebagai visual artist atau ya pokoknya yang berhubungan dengan desain gitu. Jadi untuk pembagian pekerjaannya, kita pakai laptop satu doang di gilir gitu. Pertama Aldi dulu, ngoding, kemudian setengah jam baru ganti saya lagi. Saya udah agak lama setengah jam dia ganti lagi ke Aldi gitu. Sampai jadi satu produk yang pertama kita namanya Gamelaku waktu itu. Kalau dari game developmentnya sih dari 2016-2017 ya. Cuman kalau pas belajar pertama kali nyoba-nyoba doang ya dari SMP. Dari SMP udah belajar nyari-nyari video gitu lah, tutorial. Sampai sekarang sudah berapa video? Sampai sekarang game yang udah kita buat mungkin sekitar 25 lebih tapi belum nyampe 30. Semuanya dipublish, ada yang semua publisher lokal. Sebagian dipublish luar juga ada sebagian yang kita save publish atau dipublish di akun itu sendiri. Jual itu ke Fransis. Ada perusahaan dari Fransis yang publish game kita. Kita kena sama publisinya dari Fransis gitu. Jenis game yang sekarang kita rutin buat tuh jendernya hyper casual jenis sub game yang dimainin pas orang-orang itu lagi santai target, pas targetnya tuh buat orang-orang yang emang lagi santai aja bukan game kompetitif. Meski memiliki banyak keterbatasan, namun hal itu justru membuat keduanya semakin semangat untuk mengenal teknologi. Terbukti, sejak masih SMA hingga kini duduk di bangku kuliah, keduanya sudah mampu menghasilkan 25 game bergenre hyper casual atau game yang dimainkan orang saat sedang santai. Dan keduanya kini mampu mendirikan perusahaan startup sendiri yang bernama Trimatra Studio dengan menjual mahakaryanya melalui salah satu platform mobile seperti Google Play dan Apple Apple Store. Sedangkan beberapa game dijual dengan rilis oleh Publizer. Kemahiran membuat gamenya ini pun tak terlepas dari kejeniusan keduanya. Nah, Ardi yang bertugas sebagai desain visual artis dan Aldi sebagai programmer kemudian menuangkan pemikiran mereka ke dalam sebuah karya game virtual yang layak dijual. Tugas saya kan biasanya Ardi kan bikin aset misalkan 3 dimensi seperti yang di belakangan ada mobil, terus ada karakter yang di animasiin kayak gitu, terus ada juga yang dari teman yang lain dari yang bikin suara, misalkan suara tembakan gitu. Nah, saya menggabungin supaya bagaimana caranya ketika dikasih karakter, misalkan ngeanimasiin buat nembak, nah di situ ada suara tembakan juga, terus akan ada efek getaran di itu. Jadi, inti dari kemudian saya, jadi menggabungkan semua aset yang sudah dibuat sama teman-teman, jadi satu peg di aplikasi seperti itu. Aldi sendiri mengaku sejak masih duduk di bangku SMA, Ardi mulai menjual karyanya ke publicer lokal. Modal awal untuk membuat game tersebut, keduanya mengeluarkan kocek sebesar Rp 360.000 yang digunakan untuk membeli akun platform game, kemudian menghubungi publicer lokal dengan harga jual awal sebesar Rp 1.400.000 untuk satu gamenya. Melihat peluang yang cukup besar, keduanya pun konsisten untuk terus membuat game dan menjualnya di publicer lokal. Baru pada tahun 2020, keduanya mencoba memberanikan diri menawarkan karyanya itu ke publicer game luar negeri, salah satunya dari Perancis, dan di luar dugaan publicer dari luar negeri itu menerima game karya mereka. Kini, hasil kerjasamanya dengan publicer game dari Perancis, anak kembar yang hanya berjarak 45 menit itu sudah mampu menghasilkan Rp 75 juta per bulannya. Bakat keduanya, diapresiasi kepala SMA Negeri 1 Parakan Salak, Didin Jamaludin. Didin yang juga sempat mengajar di SMA Negeri 1 Parakan Salak ini, selama 14 tahun mengungkapkan kebanggaannya kepada kedua siswa itu. Menurut Didin, Aldi dan Ardi pada saat itu merupakan siswa yang berprestasi dan santun saat di sekolah. Keduanya dikenal sebagai siswa yang baik dan juga pintar. Untuk Aldi dan Ardi ini kan, dia anak kembar ya, kembar yang berprestasi, saya ingin dia anak yatim. Tapi sudah kelihatan dari kelas 10, dia hobinya ke IT lah, komputer. Kemudian ketika 2018, itu ada lomba, atikan di Jawa Barat, di Komdik mengadakan kegiatan itu. Kemudian, Aldi ikut, kita ikut sertakan. Kita ikut sertakan, Aldi dan Ardi itu diikut sertakan, pembimbingnya oleh Butisa dan kawan-kawan. Ternyata, dia bisa mengalahkan beberapa SMA dan SMK di Jawa Barat, 21. Apa itu tentang aplikasi gemelanku, yang unik lah, yang tidak dibuat oleh yang lain. Dan kalau lomba tuh harusnya yang unik, yang belum ada lah, Orsinil. Nah, kan yang saya bangga itu, dia bisa bawa adik-adik kelasnya juga, berikan motivasi ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi siswa yang lain. Ternyata, keterbatasan kita di daerah yang jauh dari kota, bisa juga anak itu berprestasi. Dengan keahlian yang dimiliki keduanya, menjadi bukti bahwa keterbatasan daerah yang jauh dari peradaban kota, bisa mencetak anak berprestasi. Melihat besarnya potensi bisnis di bidang aplikasi game yang menjanjikan, kini Ardi dan Aldi mengajak teman dan adik kelasnya membuat game bersama. Dari ruang kamar kecil ini pun, mulai membuka lapangan pekerjaan bagi teman-temannya, terutama di lingkungan rumahnya dan mengubah pandangan tentang teknologi. Terima kasih banget ya, mereka berdua udah diajarin gitu, bikin game, mungkin teman-teman yang lain juga sama kayak gitu. Kayaknya kalau sekarang enggak ikut sama mereka, saya masih nganggur kayaknya. Ada kesulitan enggak selama belajar? Awal-awal sih sulit sih, soalnya kan saya masih agak gagap teknologi gitu. Tapi setelah masuk? Setelah masuk, berkembang banget dari saya. Terima kasih.